Dinilai bahaya, jika hanya Prabowo dan Ganjar yang maju Pilpres 2024, kenapa? Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menilai jika nantinya pemilihan Presiden 2024 hanya terdapat dua calon yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, maka oposisi tak terwakili dalam pemerintahan. Dia menegaskan bahwa pernyataan itu bukan merupakan kampanye, melainkan sebuah teori. Jika dua tokoh tersebut yang melenggang di kontestasi politik mendatang, Gatot menyebut, Indonesia akan mengalami kesulitan. Kesulitan itu, dikatakan Gatot, bagaimana oposisi berperan sebagai pengontrol. Menurutnya, semakin demokrasi dikriminalisasi maka akan semakin besar pula oposisi. Ia lantas menyinggung hasil polling generasi milenial yang menyatakan sebanyak 60 persen generasi tersebut apatis terhadap pemerintah. Padahal, kata dia, legitimasi suatu negara yang berdasarkan berdemokrasi tergantung pada legitimasi dari rakyat yang mayoritas. Jika legitimasi ditarik oleh minoritas maka demokrasi tak akan berjalan dan justru akan sibuk dengan berbagai kekacauan. Ia menuturkan hal itu terjadi lantaran sekecil apapun program yang dilakukan oleh pemerintah terkait demokrasi, harus mendapat legalitas dari mayoritas. Gatot menyebut partisipasi suara kaum milenial turut berperan dalam memberikan legalitas.